Shalom, salam sejahtera, rendungan malam seiman berjudul Hubungan tak terputuskan dengan Tuhan. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. 1 Korintus 1 ayat 9 Pada malam ini kami akan berikan suatu perumpamaan kepada Anda. Jonathan bertemu dengan Kathleen dan jatuh cinta. Akhirnya setelah tujuh tahun bertunangan terjadilah pernikahan. Pendeta yang memberkati mengatakan dan kamu berdua adalah suami istri. Setelah pernikahan Jonathan pulang ke Indonesia dan Kathleen tetap di California. Namun mereka tidak pernah berkomunikasi satu dengan yang lain. Tidak pernah telpon dan tidak pernah juga tulis surat. Kalau orang bertanya kepada Jonathan apakah Anda sudah menikah? Sudah ini sertifikat pernikahannya. Tetapi saya tidak pernah melihat istri Anda. Jonathan menjawab saya juga tidak pernah lihat sama dia. Berapa lama? Dua tahun. Kira-kira pernikahan yang bagaimanakah itu? Kembali ini adalah suatu perumpamaan. Namun demikianlah yang telah terjadi dengan banyak orang Kristen. Mereka telah membina hubungan dengan Kristus. Telah dibaptiskan. Ada surat baptisannya. Namun tidak pernah ada hubungan dengan Yesus setelah baptisan. Tidak pernah berbicara dengan Yesus melalui doanya. Dan tidak pernah mendengar perkataan Yesus melalui pembacaan firmannya. Bagaimana pula hubungan kita dengan Yesus dapat dibina tanpa komunikasi dua arah ini? Nah bila kita terus mempunyai hubungan dengan Yesus melalui komunikasi dua arah ini. Maka kita akan memiliki apa yang disebut dengan kebenaran. Dan Alkitab menyebutkan bahwa kita itu benar. Apakah kita pernah membaca 2 Korintus 5 ayat 21 yang mengatakan Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia telah menjadi dosa karena kita. Benar. Apakah Yesus pernah menjadi orang berdosa? Tidak. Yesus menjadi berdosa untuk kita tetapi dia tidak pernah menjadi orang yang berdosa. Disebutkan supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Apakah itu dapat membuat kita jadi benar yaitu membuat dia seorang berdosa? Tidak. Kita menjadi benar hanya oleh sebab dia. Apakah artinya di dalam dia? Ada sebuah ayat yang dapat membuat kita mengerti hal ini yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Apakah Anda pernah merenungkan arti daripada memiliki anak? Kita mengetahui suami istri memiliki hubungan yang menghasilkan anak. Jadi kalau dibilang siapa yang mempunyai anak? Artinya mempunyai hubungan dengan dia. Kita akan dibuat benar selama kita berada di dalam dia. Kiranya ini merupakan pengalaman kehidupan kita setiap hari. Yohanesus memberkati.